Oke salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan Tun Dr. Mahdi Muhammad Yang mana kita rakyat semua tahu baru-baru ini Tun amat marah kepada kerajaan yang ada Pimpinan yang amat berhormat yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim Dalam isu beliau untuk nak membuat satu programasi orang Melayu Yang mana rakyat di luar sana tertanya-tanya Kenapa perkara ini dihalang? Yang kita tahu tak perlulah sebab hari ini pun kita tengok Perdana Menterinya orang Melayu Tetapi sebenarnya ini adalah satu plan licik yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan Pada awalnya saya juga merasakan apa sebenarnya agenda di sebalik ini Tetapi saya nak beritahu ini sebenarnya tujuan Tun lakukan perkara itu Yaitu kalau kita tengok imbas kembali pada PRU ke-14 Apabila Tun menjadi Perdana Menteri Dalam waktu beliau menjadi Perdana Menteri pun Beliau telah pun melakukan yaitu Kongres Maruah Melayu Apa tujuan Kongres Maruah Melayu ini? Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dan mengumpul ahli-ahli parlimen Yang daripada pembangkang yang mana juga daripada UMNO, PAS dan yang mana-mana yang merasakan bahawa mereka nak menubuhkan satu kerajaan Melayu Islam Dan akhirnya Tun meletak jawatan dengan harapan beliau sekali lagi menjadi Perdana Menteri Tetapi bukan bersama dengan geng-geng yang ada dalam Pakatan Harapan Terutamanya yang melibatkan DAP dan PKR Ini adalah satu pengkhianatan yang Tun cuba nak buat Tetapi Tun gagal disebabkan ada orang lebih licik, ada orang yang lebih kemaruk, ada orang yang lebih tahu plan yang untuk diri dia sendiri Yaitu Tan Sri Medin Yassin Yang merasakan bahawa Daripada Tun, aku jantas, aku bawa parti ini Dan akhirnya ini yang Tun terima Tun tak dapat jadi Perdana Menteri Tetapi Tan Sri Medin Yassin Kerana Tan Sri Medin Yassin juga sudah tahu planning Tun ini Sebab itu akhirnya Parti bersatu itu mula-mula aja berpecah dua Dan akhirnya Tun terpaksa buka pejuang Dan akhirnya Parti bersatu yang diasaskan oleh Tun itu sendiri Dirampas oleh Tan Sri Medin Yassin Itulah akibatnya Jadi dalam politik ini memang pahit Tetapi itulah rencahnya orang-orang politik ini yang gila dengan kuasa Apa yang saya nak cerita berkenaan dengan isu proklamasi orang Melayu ini Apabila Tun membuat perkara ini adalah tujuannya untuk Menaikkan semangat-semangat pemimpin-pemimpin Melayu ini Yang mereka nak tarik ini adalah ahli parlimen itu Untuk mereka nak jadikan kerajaan yang paling penting Tukar Anwar Ibrahim Itu saja motifnya Dalam kepala otak mereka sekarang Dalam kepala otak Tun dia tidak nak lihat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Mungkin bersama dengan Tun Taem Sebab itu kalau kita tengok hari ini Mereka-mereka ini sebenarnya takut Harta mereka mungkin akan disiasat Mungkin akan disita Kita tengok Tun Daem pun kita tahu Dengan Pandora papernya Maka ini yang mungkin membimbangkan mereka-mereka ini Kita tahu Kenapa proklamasi orang Melayu ini dibuat segera Nak buat juga dalam tahun ini Macam tahun depan tak ada Macam bulan 10, bulan 11 tak ada Sebelum bulan 6 ini Tun sebenarnya dah merancang sesuatu Iaitu untuk menjatuhkan kerajaan Apa yang kita dengar hari ini Adalah satu perkara Iaitu Desas-desus mengatakan Mungkin dalam sekitar 15 Ataupun lebih 10 orang Ahli parlimen daripada barisan nasional Hendak meletak jawatan Dan nak bertanding Serentak dengan PR Nak buat PRK Serentak dengan PRN Jadi Ini Yang kita dengar ini Kabar-kabar angin ini Kalau Awalannya itu Iaitu Proklamasi orang Melayu itu berjaya dibuat Maka perkara ini jadi satu agenda yang besar Kita berhasil baik Mungkin Kerajaan yang ada hari ini Lebih faham tentang agenda Licik di belakang takbir ini Maka mereka menghalang Tun Untuk melakukan Proklamasi orang Melayu ini Jika tidak Maka Contoh 15 ahli parlimen Letak jawatan Mungkin dah dibayar Oleh-oleh mereka ini Kita tahu Satu dunia Satu Malaysia ini Tahu bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad Memang banyak duit Keluarga yang kaya raya Orang juga tahu bahawa Tun Daem juga Kaya raya Maka Kalau setakat 15 ahli parlimen itu Nak disuruh Letak jawatan Dan bertanding Seperti mana yang Tan Sri Midi Yassin dulu buat Jolok pakai 20 juta Jolok pakai 10 juta Bagi jawatan Apabila ini Boleh saja berlaku Jadi perkara ini Yang menyebabkan Beliau rasa kecewa Kerana plan Pertamanya itu gagal Jadi Yang kita dengar hari ini Isu Yang mengatakan Ada ahli parlimen Yang nak menyokong PN itu Nak meletak jawatan Itulah dia Dia punya plan master Dia itu Daripada Proklamasi orang Melayu ini Apa Apa sebabnya itu Nak buat Proklamasi orang Melayu ini Sedangkan Negara kita Malaysia ini Dipimpin oleh Orang Melayu Iaitu Kita tengok Raja-Raja Melayu Kita tengok Yang di-Pertuan Agung Melayu Menteri-menteri kabinet Rata-rata orang Melayu Di kementerian-kementerian Pegawai-pegawai Kanan Semuanya orang Melayu Tetapi Nak buat lagi Satu Proklamasi Orang Melayu ini Apa-apa agenda Selama Tun Duduk dalam Kerajaan 22 tahun Apa yang Tun dah buat Untuk orang Melayu ini Kenapa baru hari ini Nak melihat Pada rentak itu So Saya melihat pada Awalnya Saya tertanya-tanya Apa sebenarnya Agenda Tun Nak buat ini lagi Jadi apabila Saya melihat Sehari Dari sehari Maka saya dah faham Bahwa itulah Agendanya Hanya nak menjatuhkan Dato' Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Yang ada hari ini Kerana Tun juga tahu Bahwa Dato' Sri Anwar Ibrahim Hari ini Jadi Menteri Keuangan Dan beliau juga tahu Bahwa jika Anwar jadi Menteri Keuangan Maka Banyak rahsia Keuangan-keuangan ini Boleh dikorek Dengan begitu segera Dan Kuasa yang ada itu Sebagai Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan itu Menakutkan mereka Sehingga Mereka Kalau boleh Besoknya Dato' Sri Anwar Ibrahim Itu dah pun Tidak jadi Perdana Menteri lagi Inilah Tetapi Yang akan menerita Kita rakyat Kerana Orang seperti Tun Orang seperti Tun Mahathir Orang seperti Tun Daim Mereka dah kaya raya Mereka dah tidak Perlu ingat lagi Kemiskinan rakyat ini Kita tengok Tun Sewaktu Beliau jadi Perdana Menteri Beliau tidak mempedulikan Isu orang miskin Bumi Putra Di Sabaran Sarawak Tidak dia hiraukan Hari ini Tun nak bercerita Rakyat Kenapa Saya juga Seperti ini bercakap Kerana Saya Berada di Waktu Pemerintahan Tun jadi Perdana Menteri Yang begitu lama Yang mana kita Dianaktirikan Secukup-cukupnya Sekolah Daif Yang begitu daif Sekali Jalan Langsung Tak boleh Tak ada Elektrik Tak ada Pembangunan Apom Tak ada Tapi Tun Bersenang-lenang Membuat proyek-proyek Mega Di pusat KLCC Dan sebagainya Dengan Menjarah duit Dari Sabaran Sarawak Yaitu duit Petrona Duit minyak Duit gas Hari ini Menggunakan Cerita Melayu Proklamasi Orang Melayu Orang Melayu Ditindas Ini semua Agenda Politik Yang Tun Jual Untuk Tun terus Berkekal Berkuasa Dengan Geng-geng Beliau Yang menjadi Kapitalis Kapitalis Yang sedang Menguasai Negara ini Ini yang Rakyat Orang-orang Melayu Patutnya Lebih tahu Lebih penting Menolak Tetapi Saya lihat Beliau Sudah pun Ditolak Dan Dato' Sirena Ibrahim Memang Kalau kita Nak kata Seperti mana Cina cakap Feng Shui Dia memang bagus Contohnya Kita tengok Dato' Sirena Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Senang Diingati oleh Rakyat Yaitu PM10 Ataupun Gelarannya PMX Dan kita tahu Dato' Sirena Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Tun Jatuh tergolek Cukup-cukup Dalam politik Jadi Tun Melihat Bahwa Akhirnya Orang yang ditindas Oleh beliau Dapat Jadi Perdana Menteri Tak payah Dapat Bimbingan Jadi Ini yang Membuatkan Tun rasa Bahawa Dalam politiknya Tun sekarang Sedang gagal Kerana Beliau Memperlekehkan Dato' Sirena Ibrahim Tetapi Hari ini Menjadi Seorang Perdana Menteri Jadi Itulah Yang membuat Gantun Tak tidur Lennon Selesai Tanah Ulas panjang-panjang Itu saja Berkenaan dengan Isu ini Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih.